Pesertanya Raditya Azgah Dari SD IT Al-Fatah Kedua juara yang kedua Dengan nomor peserta 10 Peserta 17 Nama pesertanya Fabio Dari asal sekolah Land School Al-Fatah Nomor peserta 07 07 Dengan skor nilai 333 Nama pesertanya Excel Dari sekolah SDN Arenjaya Mewakilkan oleh Ibu Guru Agamanya Yaitu Ibu Batria Kepada Memberikan selamat kepada Juara-juara Lomba Azan Yaitu pemenang Dari seleksi pentas PAI Gugus 7 Kecamatan Bekasi Timur Mudah-mudahan Ini anak-anak kita Yang Lomba Azan Mudah-mudahan berhasil pula Bisa mencapai Ketingkat kota Selamat dulu Selamat naik 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 Nomor peserta 10 Dengan skor nilai 459 Pada saudara novel Dan kawan-kawan Ini dari asal sekolah Land School Al-Fatah Untuk maju ke depan Perwakilan saja Satu aja satu Perwakilan nanti Untuk Lomba Kesempurnaan Sholat Jatuh pada nomor peserta 08 Dengan skor nilai 442 Yaitu asal sekolahnya SD IT Baitur Rahman Ini imamnya gak ditulisnya Siapa namanya? Yaitu jatuh pada Nomor peserta 02 Dengan skor nilai 436 Imamnya Nabil Asal sekolah dari SD IT Al-Fatah Kepada Kepala 2 juara 3 Kami persilahkan Kepada beliau Silahkan Ini adalah Lomba Kesempurnaan Sholat Bahkan pemenang daripada Seleksi pentas PAI yang insya Allah Nanti diambil Juara satunya Lomba Kaligrafi Putra Untuk Lomba Kaligrafi Putra Juara satu Jatuh pada Nomor peserta 07 021 Dengan skor nilai 305 Nama peserta Nah Ahmad Fikri Al-Farizi Asal dari SD IT Al-Fatah Juara Lomba Kaligrafi Putra Juara tiga Jatuh pada Nomor peserta 08 Dengan skor nilai 05 Nama peserta Muhammad Misbah Asal sekolah SD IT Baitur Rahman Kepada Ibu Hani Selaku kepala sekolah SDN Arenjaya 8 Untuk memberikan Piala Juara satu Juara dua Dan juara tiga Arenjaya 21 Juara dua Dari SD Ya Yang kedua SD IT Al-Fatah Juara tiga Dari SD IT Baitur Rahman Foto dokumentasi Omba Kaligrafi Putri Juara satu Jatuh pada Nomor peserta 09 Dengan skor nilai 325 Nama peserta Syakira Syakira Kanza Az-Zahra Asal sekolah Dari SDN Arenjaya 12 Putri Jatuh pada Nomor peserta 08 15 Nama peserta Nur Haifah Asal sekolah Dari SD IT Baitur Rahman Nomor tiga Jatuh pada Nomor peserta 07 310 Nama peserta Atifah Kontesan Lubis Dua dan tiga Kami persilahkan Mulai 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 Soalnya Eh Enggak 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 Kalau tadi Pausasa Hadial Dari atas Sekarang saya Dari bawah Dari Juara Ketiga Juara Ketiga Lomba Pidato Putra Dengan Nomor Dengan Skor 9 Dengan Nomor Peserta 08 Dengan Skor 90 Atas Nama Musab Dari Baitur Rahman Juara Ketiga Dengan Nomor Peserta 10 Dengan Skor 92 Atas Nama Abisar Dari Lab School Al-Fatar Juara Pertama Lomba Pidato Putra Dengan Nomor Peserta Kosong 2 Dengan Skor 96 Nama Peserta Kenan Chandra Wijaya Dari SDT Al-Fatar Bu Persilakan Kepada Bu Nur Hikmah Dari Arejaya 6 Dengan Sekarang Qui Kepada Tuhan Tuhan foto dua oke tiga dua masini masini tiga dua dengan nomor peserta kosong delapan dengan skor sembilan puluh satu nama peserta Zakia Nahda Ravanda dari Baitul Rahman silahkan pidata putri dengan nomor peserta kosong dua dengan skor sembilan puluh tiga atas nama Felisa Azharul Janna dari SDT Al-Fatah juara satu lomba pidata putri dengan nomor peserta 10 dengan skor 95 atas nama belfa bayola hayawa dari Ektul Al-Fatah dipersilakan kepada Pak Ahmad Fauji kepala SDT Lab School untuk membagikan piala kepada para juara pidato putri di sini kemudian kemudian terima kasih terima kasih terima kasih , kemudian apalagi 2 4 5 atau mtq untuk putra juara ketiga dengan nomor peserta 10 dengan skor 121 dari Lab School Al-Fatah atas nama Devandra Al-Faris Zikri juara kedua Lomba MTK Putra dengan nomor peserta kosong delapan dengan skor 142 dari SDT Batur Rahman atas nama Rasha Muhammad Ataya dan juara pertama Lomba MTK Putra dengan nomor peserta kosong dua dengan skor 170 dari SDT Al-Fatah atas nama Zidane Akbar Al-Tamir dipersilakan kepada Ibu Fauzan dari area Jaya 7 kami persilakan dengan segala hormat untuk memberikan piala kepada para pemenang MTK Putra eh pohon mau ditempurkan ya silahkan foto bersama dulu lomba MTG untuk Putri juara ketiga dengan nomor peserta 10 dengan skor 142 dari lab school Al-Fatah atas nama Rania Iqfana Shalia juara kedua dengan nomor peserta 08 dengan skor 147 dari SDT Batu Rahman atas nama Karzin Sakila Aruski juara pertama MTG Putri dengan nomor peserta 08 dengan skor 170 dari SDT Al-Fatah atas nama Alia Maulidah dipersilakan kepada Ibu Suswati dari area 9 untuk memberikan piala kepada para pemain berita melihat pengambIL kata 3 berita pada melihat ini berita menganggap agar dapat menikmati mengambil peningkatan mengambil peningkatan dan terus berikan ada dengan menikmati melihat bagi kita menikmati Juara ketiga dengan nomor peserta 10 Dengan skor 174 dari Lab School Al-Fotah atas nama Andra Juara kedua M Haki Putra Dengan nomor peserta 08 Dengan skor 190 dari SDP Baitur Rahman atas nama Fatah Zaid Juara pertama M Haki Putra dengan nomor peserta 02 Atas nama Alia Maulida dengan skor 170 dari SDP Al-Fotah Putra Putra Oh ya Rafa Azikra Masya Allah Terima kasih Oke Senyum liat kamera Liat kamera senyum Selanjutnya Juara Lomba M Haki Putri Juara ketiga dengan nomor urut peserta 10 Dengan skor 174 dari Lab School Al-Fotah atas nama Roviva Juara kedua Juara kedua dengan nomor urut 08 08 08 Dengan skor 184 dari SDP Baitur Rahman atas nama Natania Juara pertama Lomba M Haki Putri dengan nomor urut 02 Atas nama Ananda Razita dari SDP Al-Fotah dengan skor 185 Kepada Ustadz Syahrial Ketua Panitia dipersilakan untuk memberikan piala kepada para pemenang Pempa serta posong 1 Dengan skor 700 dari SDN Aranjaya 1 Juara ketiga Silahkan maju untuk mewakili Juara kedua dengan nomor peserta 10 Dengan skor 750 dari SDT Lab School Al-Fotah Dan juara pertama Lomba Cepat-Tepat dengan nomor peserta 08 Dengan skor 2100 dari Baitur Rahman Kepada Bapak Incep Kami persilakan untuk memberikan piala kepada para pemenang LCT Jangan lupa untuk ingkat kelas 3 Jangan lupa untuk ingkat kelas 3 Jangan lupa untuk ingkat kelas 3 Dengan nomor peserta 07 Dengan skor 83,5 dari SDN Buah 1 Atas nama Yasmin Kolbuna Az-Zuhruf Juara kedua Lomba PTK kelas 3 Dengan nomor peserta 0-2 Dengan skor 90,5 Atas nama Naura Auni Araria dari SDT Al-Fotah Dan juara pertama dengan nomor peserta 0-8 Dengan skor 95,5 Dari Baitur Rahman Atas nama Deka Alfgan Reski Untuk memberikan piala Deka Al-Fotah Deka Al-Fotah Ya silahkan di foto dulu 0-8 Dengan skor 67 Dari Baitur Rahman Atas nama Muhammad Dafin Al-Khalifi Juara kedua Dengan nomor peserta 0-1 Dengan skor 88 Dari SDN Aranjaya 1 Atas nama Nadia Khairiyah Dan juara pertama Lomba PTK kelas 4 Dengan nomor peserta 0-2 Dari SDT Al-Fotah Atas nama Al-Khalifi Ganin Dipersilakan kepada Bu Dede Dari SDT Baitur Rahman Untuk memberikan piala kepada Dari SDT Al-Fotah Dari SDT Al-Fotah Dari SDT Al-Fotah baca tulis Alquran atau BTK kelas lima juara satu jatuh pada nomor peserta kosong dua dengan skor nilai 196 nama peserta Nala Diva Mahadika dari SDIT Al-Fatah untuk juara duanya jatuh pada nomor peserta kosong delapan dengan skor nilai 186 nama peserta Elmira Atta dari SD IT Baitur Rahman buara tiganya jatuh pada nomor peserta sepuluh dengan skor penilai 151 nama peserta Halisa Nafia asal sekolah Lab School Al-Fatah kepada Ibu Badriah DNRN Jaya 21 untuk memberikan hadiah hadiah biala pada peserta di Indonesia seharusnya di Indonesia menurut saya menurut saya menurut saya Kita mendapatkan data perapentas PAI gugus 7 Dengan perlombaan 14 perlombaan laki-laki dan perempuan Dan dari semua sekolah SDN, negeri maupun suasana Ada 11 sekolah yang mengikuti daripada seleksi perlombaan pentas PAI gugus 7 ini Pada tahun 2023 ini ada juara umum Tapi mohon maaf pialanya gak ada Pialanya gak ada, kami bisa dana Tetapi tetap kami umumkan Untuk juara umum pentas PAI gugus 7 Bekasi, kecamatan Bekasi Timur Jatuh pada sekolah SDIT Al-Fatah Jadi untuk juara umum pentas PAI tingkat gugus Tahun 2023 jatuh pada SDIT Al-Fatah Mudah-mudahan daripada SDIT Al-Fatah Dapat mewakili daripada tingkat gugus 7 kita ini Untuk menuju ke tingkat kecamatan Mudah-mudahan kita doakan anak kita semuanya dalam keadaan sehat walafiah Dalam keadaan selalu dilindungi oleh Allah SWT Dan kepada anak-anakku sekalian yang belum mendapatkan fiala pada hari ini Jangan khawatir, jangan sedih Mudah-mudahan di tahun yang akan datang Kita nanti akan insya Allah Kalau misalkan tidak ada halangan, tidak ada hambatan Kita tahun depan kita akan meriahkan daripada seleksi Daripada perlombaan pentas PAI tingkat gugus 7 ini Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rizki yang luas oleh Allah SWT Untuk itu kami menutup Daripada seleksi perlombaan pentas PAI tingkat gugus 7 ini Pada siang hari ini Jam 1 lewat 30 menit Bawasannya perlombaan seleksi Lomba pentas gugus 7 ini Kecamatan Bekasi Timur Pada siang hari ini Saya tutup Mudah-mudahan kita semuanya Selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah SWT Dan kita doakan kepada para pemenang Mudah-mudahan Baik perwakilan nanti dari negeri maupun swasta Yang akan melanjutkan daripada seleksi Perlombaan di tingkat kecamatan Kita doakan bersama dalam keadaan sehawal afiyah Dan mudah-mudahan kita membawa piala di tingkat kecamatan Amin Amin Ya Rabbal Alamin turang lebihnya Saya mohon maaf Wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh